Networking aktif disitu, teman-teman, membangun jejaring itu bukan soal ikut organisasi, ikut organisasi itu hanya dibukakan pintunya, Anda ikut organisasi, tapi sesudah pintu itu dibuka, tergantung cara Anda, aktivitas Anda, dan networking ini penting sekali, lakukan ini bukan hanya level kota, bukan hanya level nasional, level global, nanti Anda punya jejaring di mana-mana, dan hari ini teman-teman, semua punya jaringan sosial media, tapi sosial media kita ini hampir 90% adalah alat untuk merawat hubungan masa lalu, bukan alat untuk membangun hubungan masa depan, coba lihat teman Facebook, SD SMP SMA, itu namanya merawat hubungan tradisional, Bila Anda di bidang X, maka bertemanlah dengan ahli-ahli bidang X di Indonesia, di internasional, lokasinya boleh di Samarinda, tapi jejaringnya lewat alat ini harus seluruh dunia, that's the future, itulah masa depan anak-anak muda, Jadi jejaring itu bisa manfaatkan alat ini untuk berteman, untuk menjangkau, dan kemudian apa yang terjadi? Satu, Anda bisa menyerap gagasan dari luar, dan yang tidak kalah penting, gagasan Anda akan juga diterima oleh orang-orang lain Jadi saya usul pada yang tadi bicara networking, bicara tentang membangun jejaring, gunakan kesempatan yang ada secara aktif, dengan cara seperti itu, insya Allah nanti Anda punya jaringan atau network yang bisa memfasilitasi keberhasilan di bidang Anda Itu ya, terima kasih Terima kasih Pak Anies, bisa teman-teman?